Komisaris PT Persik Bandung bermartabat PBB Umuh Muhtar, menyambut positif wacana PSSI yang akan melanjutkan Sopi Liga 1 2020 pada September nanti. Wacana tersebut dilemparkan PSSI setelah menggelar rapat lanjutan dengan klub Liga 1 dan Liga 2 yang digelar secara virtual pada Selasa tanggal 2 Juni 2020. Kalau saya sangat menyambut, saya senang karena apapun juga penggila bola atau penggemar sebetulnya tidak akan melihat bagaimana situasi, kami tetap berkeinginan bertanding karena Bobotoh sudah lama menunggu. Sepak bola itu hiburan Bobotoh, ujar Umuh, Rabu 3 Juni 2020 di Bandung. Namun kata Umuh, itu semua baru sebatas wacana yang diajukan PSSI. Menurutnya belum ada kepastian kelanjutan Liga 1 musim ini yang tertunda akibat mewabahnya virus corona COVID-19. Ya opsi PSSI itu baru wacana. Mudah-mudahan saja COVID-19 sudah beres. Kalau COVID-19 belum selesai tambah masalah pasti tidak akan baik. Kalau COVID-19 selesai ayo mari sama-sama, melanjutkan Liga tutur Umuh. Umuh mengaku selalu menjalin komunikasi dengan PSSI sambil menunggu keputusan resmi. Tapi kalau Juli aman, lebih cepat lebih baik ya Liga kembali digulirkan, kata Umuh. Hanya saja Umuh mengaku masih bingung dengan wacana Liga musim ini tanpa degradasi. Apalagi tim-tim Liga 2 pasti telah mempersiapkan diri untuk naik ke Liga 1. Kalau tanpa degradasi ya seperti turnamen, hiburan saja. Jadi bukan Liga namanya. Kalau Liga apapun juga tetap ada degradasi, dalam situasi begini semuanya fokus untuk menghibur saja tutur Umuh. Disinggung kompetisi akan dipusatkan di Pulau Jawa Umuh tidak mempermasalahkan. Menurutnya, masalah tempat pertandingan Persib Bandung siap mengikuti yang diinginkan PSSI. Mudah-mudahan di Jawa Barat. Kalau di Pulau Jawa tentu kami diuntungkan karena masalah waktu atau biaya tidak berat tutur Umuh. Seperti diketahui PSSI telah memberi usulan untuk melanjutkan kompetisi demi citra Indonesia di mata internasional. Seperti diketahui, Indonesia akan menggelar Piala Dunia U22 2021 pada Mei tahun depan. Waktu yang ideal untuk memulai kompetisi adalah pada September 2020. Kemudian ada wacana menggelar turnamen untuk mengisi kekosongan jadwal antara Juni-September. Nantinya, klub Liga 1 akan mendapatkan tambahan dana subsidi menjadi Rp. 800 juta. Khusus musim ini tidak diberlakukan sistem degradasi. Adapun musim depan akan ada penambahan jumlah peserta Liga 1 menjadi 20 klub. Artinya, klub peserta Liga 1 2020 akan ditambah dua klub yang merupakan juara dan peringkat kedua Liga 2 2020. Dengan mempertimbangkan begitu banyak faktor, seluruh pertandingan Liga 1 bakal digelar di Pulau Jawa. PSSI nantinya memilih stadion-stadion yang digunakan menjadi venue pertandingan. PSSI juga sudah menyiapkan protokol kesehatan yang akan menjadi pedoman dalam mengelar Liga. Protokol kesehatan yang berlaku mulai dari tempat latihan, tempat menginap, hingga venue pertandingan kabarnya akan disiapkan oleh tim medis PSSI. Wacana tersebut sudah disampaikan ke klub Liga 1 dan Liga 2. Namun, keputusan akhirnya sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama anggota Komite Eksekutif Eksko PSSI. Terima kasih telah menonton!